Pemain pasukan kebangsaan Argentina, Pak Apu Gomez memberi bayangan bahwa beliau bakal memperkuat pasukan Johor Darultasim GDT. Perancang tengah berpengalaman berusia 34 tahun itu kini sedang menjadi watak utama buat pasukan yang berpangkalan di La Liga, Sevilla, dan beraksi dengan cukup cemerlang buat negaranya. Walau bagaimanapun pemilik klub GDT, Duli yang amat mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim TNG pernah memberi bayangan ada usaha untuk membawa masuk pemain ini ke GDT. Menerusi satu kenyataan yang dimuat naik di laman Twitter, Baginda memberi respon terhadap satu ciapan yang memperingati jasa bekas pemain impot GDT, Juan Martin Lusiru, yang sedang bergambar bersama jersi pasukan Harimau Selatan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membawa pulang pemain ini, TMG tidak menolak kemungkinan, malah memberi sinyal untuk membawa Gomez ke Malaysia. Kamu tidak akan pernah tahu mungkin Papu Gomez dari Sevilla. Baginda juga sudah mempunyai perancangan untuk membawa masuk nama-nama seperti ini bagi memantapkan lagi pasukan. Menerusi satu hantaran terbaru di laman Instagram, Baginda memuat naik dua keping gambar ketika bergambar bersama bintang dunia ini. TMG dilihat bertukar jersi bersama beliau dengan menerima satu jersi pasukan kebangsaan Argentina disusuli oleh satu jersi Polo Johor kepada Gomez. Hal ini sekaligus mengatakan lagi spekulasi untuk membawa rakan sedegara Lionel Messi ini disebabkan GDT juga sudah dikenali gemar menggunakan impot dari Amerika Latin. Pemain yang dianggar bernilai sekitar RM27 juta ini pasti menjadi tunjang terbaik buat GDT dalam usaha bersaing di pentas ACL tahun berikutnya. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat.